Sementara itu, Pemerintah Polda Sumatera Selatan melaksanakan uji coba program Makan Siang Bergisi Gratis untuk siswa-siswi SD Negeri 145 Palembang pada Jumat 25 Oktober lalu. Program ini sekaligus bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan dan tumbuh gemedang anak-anak sekolah dasar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Karo SDM, Derpin Mas, dan Kabinet Humas Polda Sumsel bersama beberapa pejabat kepolisian lainnya. Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Sekolah SDN 145 Palembang beserta Dewan Guru. Acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan dari Polda Sumsel kepada pihak sekolah serta pemberian makan siang berkisi oleh para pejabat Polda Sumsel kepada para siswa. Karo SDM Polda Sumsel, Kompens Pol Sudrajat menerangkan setidaknya ada 173 paket makan siang gratis diberikan kepada para siswa-siswi. Makan siang gratis ini terdiri dari nasi, buah, sayur, ayam, telur, dan susu. Program ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan orang tua yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak di wilayah Sumatera Selatan. Kita melaksanakan Jumat berkah yang sama, hanya yang kita beri hari ini adalah SD 145 dan 2 setelah bentuk makanan bergizi 4 sehat 5 sempur. Pak, itu berkaitan dengan program penyelentahan Pak Turabu? Salah satunya benar, jadi Pak Kapoda Sumatera Selatan juga mengimplementasikan apa yang diprogramkan oleh pemintag dalam hal ini untuk memberikan makanan bergizi sehingga generasi muda kita akan semakin pandai, cerdas dengan makanan bergizi tersebut.